Intro Baik Pemirsa, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya di acara Lianza Kita Sore hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang pasti Anda kenal Saya biasa menyapa Bung Hendra Karyengah Assalamualaikum dan selamat sore Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana kabar? Kabar baik Saya langsung saja ke Pak Doktor bahwa nama Anda masuk dalam UCS di Partai Perindu Motifasi Anda tujuan ke dunia politik apa? Saya ikut bersama-sama dengan rakyat Mau menggelorkan semangat pembangunan di tengah-tengah derasnya arus modernisasi Jamannya berubah dan sistem pemerintahan yang telah berubah dari sentralistik ke desentralistik Kita harus meyakini bahwa otonomi daerah itu melahirkan kejahteraan bagi rakyat Indonesia Nah, itu satu Saya melihat bahwa setelah otonomi daerah ini Cita besar yang dibangun di Gagasulopara reformasi 1998 itu belum tercapai Padahal reformasi itu dilahirkan dengan satu ide Mengganti pemerintahan Melahirkan pemerintahan yang baru Supaya rakyat itu betul-betul menikmati Apa yang dinambahkan dengan Pembangunan Kesehatan rakyat yang berkelanjutan Berkesinambungan Dasar ini kemudian Anda langsung tuju ke dunia politik Dan mencarunkan diri di DPRD Karena saya dulu 3 tahun di DPRD di daerah Kemudian saya fake date cuti Setelah saya cuti, saya lihat rakyat mendirita juga Apalagi di depil saya Nah, bagaimana saya bisa mengapresiasi Begitu banyak aspirasi masyarakat di daerah Tidak jalan lain dengan instrumen politik Karena Dewan Perkiran Rakyat Baik di daerah dan di pusat ini Memiliki kewenangan yang begitu luas Untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah Menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah Di Badan Pembangunan Semua itu harus melalui persetujuan DPRD Bangas awal Bicara anggaran Harus dengan DPR Kalau DPR tidak setuju Tidak jalan bareng ke dia Kita punya PBN sudah tembus 4.000 triliun Melkutar dapat berapa Iya kan Kalau kita hitung dah Kabupaten kota, 10 kabupaten kota Sampai 10 triliun Sekitar 6-8 triliun Kecil Penyumbang Pesuplai Untuk income pembangunan yang luar biasa Dengan hasil tambang, hasil kekayaan alam Tapi kita dapat apa Angka kemeskini masih tinggi Dispertas pembangunan masih ada Aksesibilitas wilayah yang tidak terkelola dengan baik Kemiskinan infrastruktur Kita masih Tapi kan kontribusi pemikiran yang produktifnya Dipada dokternya kan bisa saja melalui akademisi Atau kapasitas sana Sebenarnya seorang akademisi Kenapa harus terjun Saya menulis buku Menulis artikel Tidak cukup Itu semacam interupsi saja Tapi interupsi yang tidak bisa mempengaruhi gagasan dan ide Pemerintah Berarti kalau bisa tentang budgeting Antara pembagian Dana dari pusat ke daerah Untuk melakukan daerah itu Menurut saya Sangat tidak adil Saya suruh disaja DBH tambang Kan kalau kita mengajak kepada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan mineral Itu kan 10% Dikasih ke daerah Dari 10% itu Pusat dapat berapa Pusat 4% Daerah 6% Lalu daerah dibagi antara Kabupaten penghasil Kabupaten terdekat Dengan provinsi Kabupaten penghasil Dari beberapa 2% Nah Bayangkan saja Kalau kita bandingkan dengan nilai ekspor Nilai ekspor Pertambangan Nilai jualnya Berapa kita dapat Kan kecil sekali Menurut saya itu sangat tidak adil Jadi Harus ada dilakukan upaya-upaya Secara konstruktif Merubah undang-undang itu Jangan 10% Paling tidak 20% Sangat ada kalau 20% 20% kita bagai ke pusat 4% 6% kasih ke daerah Angka 20% itu sudah ideal Ya ideal Sangat ideal itu Kan Pengusaha dapat 80% Kalau 1 triliun Dia satu kali Hasilkan 1 triliun Dia dapat 80% Kita dapat 80% Masih adil lah Tapi kan Pemikirannya kan Bisa didistribusikan Kepada anggota Legislatif sebelumnya Apakah sejauh ini Anda pernah lakukan Tapi susah Sangat susah Kan harus Angkota legislatif Punya kapasitas Kapasitas baldingnya Dia harus mampu Merupukannya terbosan itu Dia harus mampu Bicara di parlimen Tentang gagasan Dan ide itu Bagaimana supaya Dana bagi salit pertambangan itu Adil Karena ketidakadilan Pembagian DBI Apakah Salah satu Pemicu Disperitas pembangunan Ketidakadilan ini Menimbulkan Kemiskinan kita di daerah Satu triliun itu 800 miliar Dinikmati oleh Pengusaha 200 miliar Diserahkan ke daerah Dibagi lagi Pusat ambil Provinsi ambil Daerah penghasil ambil Ketirat dekat ambil Kan Ini sangat tidak adil Kan yang imbas untuk Apa nanti Pas ketambang itu kan Yang dirasakan kan Masyarakat Kerusakan lingkungan Abrasi Banjir Dan sebagainya Kan masyarakat yang Resahkan itu Karena begini Wal Hasil tambang itu Bumi air Dan alam Berkaya dalam Tambang itu Nilainya tidak terbarukan Digali-gali habis Bagaimana bisa dikembalikan Bisa Beda dengan hutan Ada reboisasi Tambang digali selesai Jadi bayangkan Memiliki umur ekonomis Singkat Tingkat Contoh misalnya NIM Sekarang sudah menipis loh Sudah digali Eksplorasi dimana-mana Nipis 10 tahun 15 tahun lagi Misalnya kosong selesai Terus apa Dampaknya dirasakan masyarakat Coba apa Nah ada yang dirasakan Harus diantisipasi Itu yang pertama Yang kedua Maluk Utara Itu masuk dalam Daerah Kepulauan Jadi kan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan ini Itu segera harus Direalisasikan Hitung Dana perimbangan Indikator Luas Lautan itu Harus dihitung Kalau itu dihitung Saya yakin Dan semua Kebijakan Apa yang menjadi Kepulauan Anda ini Seharusnya harus dirubah Dalam sistem 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 dan Regulasinya Kalau regulasi Tidak ada di rumah Tidak akan bisa Nah regulasi itu Berarti kita bicara Tentang Prolegnasnya Program Legislasi Nasional Disana Dirancang Program Berapa undang-undang Undang-undang Tentang apa Bagaimana Itu mau Dilaksanakan Kami tahu Prolegnasnya sekarang kan Semua ada Kepindingan politik Dalam Undang-undang itu cepat Kalau ada Kepindingan politik Kalau tidak ada Kepindingan politik Tidak akan Bisa dengan cepat Diselesaikan Saya punya mimpi Saya punya mimpi Maluk Utara ini Lima tahun ke depan Berubah wajah Kita punya lautan Yang begini luas Tambang Menuju ke halpera Tapi kan mimpi itu kan Bisa terlaksana Teraplikasikan Kalau kita berada Dalam sebuah sistem Justru itu Kenapa saya harus Mencalonkan diri Mencalonkan diri Sebagai Anggota legislatif Dan Pak Doktor kan Sebagai seorang Politisi yang Termasuk senior Di Maluk Utara Satu periode Di kebupaten Itu Dua periode Begitu Anda melihat Dalam Pemintaan Kecematan Dalam perspektifan Dan Maluk Utara ini Harusnya bagaimana Jadi Maluk Utara ini kan Harus dibangun Dengan suatu visi besar Visi besar apa Maluk Utara ini kan Teri dari Pulau Ya Kita Teri dari Kepulauan Daerah Kepulauan Dan daerah Kepulauan itu kan Berbasis Ngelayan Berbasis Keparawisatahan Itu kan Potensi semua Nah bagaimana Mengelola ini Jangan kemudian Kita ribut Antara Kepupaten satu Dengan Kepupaten lain Selama ini kan Ribut Yang ada ujung pangkalnya Nah Oleh sebab itu Bangun Maluk Utara itu Harus dengan Fikta besar Pertama Tata kelola Pertambangan Harus dibenahi Jadi visi Jadi Semua investor yang masuk ke Maluk Utara ini Silahkan Anda Berinvestasi Tapi kontribusi Anda Ke Maluk Utara apa Kalau kan kita Undang-undang Bagi hasilnya Dbh nya kan kecil Tapi kan Dari hasil-hasil yang lain Perlu dikelola lagi Misalnya saja Pajak-pajak ya Air di bawah tanah Pajak kendaraan bermotor Roda amper Roda anam Roda delapan Pajak restoran Pendapatan daerah Saya kasih contoh Misalnya Hal Mehera Tengah Itu Dia punya Apa Karyawan saja Yang makan Pas awal Yang makan satu hari itu 20.000-30.000 orang makan Perhari Perhari Kalau dia makan Di restoran itu Kan kena pajak Iya 10% Apakah dia makan Di sana tidak kena pajak Kena pajak Karena yang mengelola Konsumsi Makan minum itu Kan ada Perusahaan Cuma kan Kalau ada pendapatannya Kecuali regulasinya jelas Nah itu dia Jadi saya waktu Di Hal Mehera Tengah itu Saya Bersama-sama Pemerintah daerah Merumuskan Suatu peraturan bupati Peraturan bupati Yang pajak restoran Setelah dihitung Bahwa IWP itu harus Bayar pajak 260 miliar Per Harus bayar itu Tapi saya dengar lagi Bahwa Pejabat Bupati yang baru ini Kemudian Berikan Kelonggaran Ya Hanya di Pertili-pertili Tinggal 24 miliar Ya Kalau Kelonggaran bagi itu Berarti merugikan daerah Ya Rugi Oke Sekarang Publik kan bertanya-tanya juga Terhadap eksistensi Daksistasi Pak Doktor Sebagai seorang Politisi Yang tanya Demokrat Sekarang sudah Mencalonkan diri Bahkan sudah Terdaftar di DCS Di Partai Perindu Itu kenapa Anda memilih Partai Perindu Sebagai kendaraan politika Anda untuk Legislatif Saya merenungkan lama Membaca Karena Anggaran Bata-bata Anggaran rumah tangga Itu alamperbangan konstitusi Partai Bersatu Dipanggil untuk Membangun Indonesia Itu yang saya tertariknya Di situ Walaupun itu Ini visi ini Cocok Dengan Panggilan saya Jadi kita Ketika bicara tentang Membangun Suatu bangsa Membangun seorang daerah Kita Harus pinggirkan itu Politik identitas Kita harus Maju bersama-sama Merasa Bersinambungan Bersatu Itu salah satu modal Sekarang Pak Doktor Yang Anda Kemudian Menarik Yang membahas Tentang kritik identitas Tapi Dalam perspektif Publik Sebagian Anda diketebkan Sebagai Figur yang Floralis Apakah Anda Merasa Seperti itu Bicara Tenda agama Saya Ngasarani Tapi Saya Ada di Kalangan komunitas Muslim Floralisme itu Kan Genisjayaan Floralitas itu Genisjayaan Maksudnya Yang tidak bisa Kita Pungkir Sekarang sudah ide dan gagasan Melukutara ini Harus beride Harus Kalau mau maju Selagi Melukutara ini Daerah yang Kaya raya Sumber raya alamnya Pemerintah ke depan Nanti Setelah hasil Pimpin Betul-betul Bertanggung jawab Mengelola Sumber raya alam ini Dengan baik Sebelum saya Mengakhiri acara ini Saya Terakhir Saya memberitahu Sudah sejauh mana Kesiapan Anda Mencalonkan diri Sebagai Anggota DPRD Saya sudah Sangat siap Setelah DCS Dan nanti DCT Dan saya sudah Mulai Membentuk simpul-simpul Di daerah Saya tahu persis Peta politiknya Di daerah mana yang saya harus lari Di daerah mana yang saya harus tidur Di daerah mana yang saya harus diam Saya tahu persis Tapi jangan Saya buka rio Di sini lah Nanti Aku rekor aja dulu Tapi Bang Saul Tau lah Yakin ya Perindu satu kursi ya Satu kursi Satu kursi Insya Allah Satu kursi Satu kursi Oke Terima kasih Pak Doktor Atas atin si Anda Pada suruh hari ini Pemirsa Demikianlah Bincang ringan kami Bersama Bung Hendra Karyanga Salah satu Tau kemasyarakat Mokotara Yang eksis di Jakarta Sebagai Logas Partisi Hukum Dan sebagai akademisi Sekarang beliau Mencalonkan diri Di Partai Perindu Sebagai anggota Depaneri Dari Provinsi Mokotara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam sehat Salam Indonesia Jaya Sukses Salam Indonesia Jaya 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 Salam Indonesia Jaya